Hai, selamat datang kembali di ulasan.id Pada episode kali ini, silahkan mengulas mengenai monitor gaming lagi Ya, mungkin dari beberapa kalian yang udah sempat nonton ulasan Cecil nih Udah pernah juga mengulas mengenai monitor gaming curve Kali ini, silahkan mengulas mengenai LG 34UC 79G Ya, pasti ini harganya bisa dibilang jauh cukup lebih murah Dibandingkan monitor gaming yang sebelum Cecil udah pernah ulas Mau tau kira-kira seperti apa? Langsung aja kita ulas LG 34UC 79G ini berada di harga Rp 12.100.000 Seperti Cecil bilang tadi, pastinya lebih murah dari monitor yang sebelumnya Cecil pernah ulas Dan tentunya kita akan juga mendapatkan fitur-fitur yang menarik yang akan diberikan oleh monitor ini Ya, seperti biasa, Cecil mau ngulas dulu nih sebelum merambat lebih jauh Cecil mau ngulas mengenai segi desainnya dulu Jadi desain dari LG 34UC 79G ini, kalau menurut Cecil udah simple banget dan elegan Hanya dibalut dengan warna hitam dan ada sedikit sentuhan warna merah di bagian standnya Stand disini terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kita juga dapat mengatur layarnya senyaman kita Dan di bagian belakangnya hanya terdapat logo LG dan disini hanya memakai bahan seperti monitor pada umumnya Dan masalah untuk konektornya, kita akan mendapatkan 1 buah DisplayPort 1.2 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, dan lain-lain Monitor ini juga sudah menyediakan kita 2 speaker yang lumayan kenceng namun masih cempreng Ya, karena kalau menurut Cecil sih, apalagi kalian nih para gamer sejati Maksudnya speaker kan biasanya pasti kalian ada speaker eksternal Ataupun pakai headset gaming biar suaranya lebih Gimana gitu kan ya Walaupun memang dari speaker ini biasanya juga cukup membantu Nah, LG Gaming ini berukuran 34 inch IPS curve Dengan resolusi 2560 x 1080 dan aspek ratio 21 x 9 ultra wide Dan juga memiliki refresh rate sebesar 144Hz Yang pasti udah puas banget dong buat kalian nih para gamers dengan refresh rate yang sudah mencapai 144Hz Monitor ini juga sudah mendukung fitur FreeSync dan 1ms Motion Blur Reduction Yang jelas kalau misalkan udah ada emble-emble gaming Biasanya pastinya fiturnya juga yang diperuntukkan untuk gaming Dan satu lagi kalau misalkan ada-ada emble gaming ya seperti ini monitor gaming Biasanya harganya itu fantastis alias mahal Selain fitur FreeSync yang dikasih sama monitor ini Ternyata LG 34UC79G ini juga akan memberikan kita fitur Black Stabilizer dan Dynamic Action Sync Tentunya sudah sangat menguntungkan banget untuk kita para gamers Yang dimana fungsinya itu untuk melihat objek dengan jelas di daerah-daerah yang gelap Di sini monitor LG juga menyediakan kita fitur Crosshair Yang tentunya mempermudah kalian si player FPS Dan terdapat juga nih preset-preset game mode seperti FPS Game 1, FPS Game 2, dan RTS Semua itu bisa kalian setting melalui tombol yang ada di bagian bawah logo LG tersebut Hanya dengan satu tombol saja kita bisa men-setting monitor ini Tentunya kalian juga bisa men-setting picture mode, brightness, kontras, dan lain-lain sebagainya Monitor ini juga men-support fitur anti-blue light dan flicker free Yang membantu kita agar mata terjaga dari sinar biru yang dipantulkan monitor Dan membuat nyaman para penggunanya Nah dengan fitur FreeSync yang diberikan pada monitor ini Membuat para gamers dimanjakan dengan kenyamanan mata kita Saat bermain game agar terlihat lebih smooth dan juga tidak terlihat tearing ataupun shatteringnya Nah dengan fitur FreeSync yang diberikan pada monitor ini Tentunya akan membuat para gamers akan dimanjakan dengan kenyamanan mata saat bermain game Agar terlihat lebih smooth dan juga tidak terlihat tearing atau shatteringnya Buat kalian yang mungkin masih ragu nih sama si Zil sih Yang mau apa ya namanya Supaya tidak ada keraguan lagi Zil bakal coba monitor ini Bakal coba main GTA 5 Dan tentunya Zil juga akan kasih tau nih perbedaan Menggunakan FreeSync dan tidak menggunakan FreeSync Karena akan terlihat berbeda Langsung aja Nah guys kan Zil lagi main GTA 5 nya Seperti yang kalian lihat disini Udah dapet mobil juga Dan ini Zil gunain lagi pakai fitur FreeSync Terlihat lebih smooth gambarnya Terus lebih bagus dan hampir almost tidak ada Screen tearingnya itu hampir tidak ada Jadi sudah enak banget lah Apalagi kalau kalian gamers Ini sudah pasti memberikan kenyamanan bermain yang sangat mantap Pastinya berbeda kalau misalkan kalian gak pakai FreeSync Pasti gambarnya akan lebih patah-patah dan lain sebagainya Ups Bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya Misalkan kalian punya VGA Card dari Nvidia Sebenarnya bisa gak sih kalau misalkan digunain pakai monitor ini Jawabannya absolutely bisa banget Tapi kalian gak bisa gunain fitur FreeSync nya Jadi kalau misalkan VGA Card kalian Nvidia Kalian bisa gunain monitor Dengan fitur Gising Gitu guys Nah itu dia tadi Zil udah kasih tau juga tadi performanya gimana tuh monitornya Terus udah bahas dari segi desain dan lain sebagainya Udah lengkap semua Sekarang Zil mau gantian Untuk kalian kasih pendapat di bawah sini Kasih komen kalian mengenai LG 34U C79G ini Apakah menarik bagi kalian nih para gamers ya kan Dan jangan lupa juga untuk like, share ke sosmed kalian Dan subscribe agar kalian tidak tertinggal video terupdate dari ulasan ID Dan satu lagi seperti biasa jangan lupa untuk kunjungin situs website kita di ulasan.id Yaudah deh segitu dulu video ulasan ID barengan sama Zil Kita jumpa lagi di video ulasan ID berikutnya Sampai jumpa lagi